Hai hai Sobat TAC, simak cara terbaru jual koin seribu rupiah kelapa sawit agar laku dibeli kolektor dengan harga tinggi. Berikut ini merupakan cara menjual koin seribu rupiah kelapa sawit yang mungkin bakal laku dibeli oleh kolektor. Fenomena koin seribu rupiah kelapa sawit masih berlangsung hingga saat ini. Pasalnya, koin seribu rupiah kelapa sawit emisi 1993 ini dibanderol dengan harga selangit. Seperti barang antik, uang koin zaman dulu memang sering dijadikan koleksi oleh para kolektor. Nilai dan desainnya menjadi alasan uang tersebut dibeli mahal. Seiring berjalannya waktu nilainya bertambah dan desainnya juga berubah. Hal inilah yang membuat uang tersebut langka. Selain karena nilai dan desainnya, kolektor juga lebih memilih uang kuno yang kondisinya masih bagus. Menurut salah seorang kolektor, Nazim, selama ini harga uang lama sangat bervariatif. Dari harga ratusan rupiah hingga ratusan juta rupiah melansir kompas.com. Untuk uang tertentu, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Saat disinggung terkait harga uang lama di Indonesia, dijelaskannya nilai jual tertinggi rata-rata puluhan juta rupiah dan rekor penjualan tertinggi adalah ratusan juta. Beberapa jenis uang rupiah lama dijual hingga ratusan juta rupiah. Alah satunya adalah uang seri hewan 10 rupiah bergambar kancil dan 25 rupiah bergambar badak. Dengan catatan, kondisinya baru geres, tanpa cacat, kata Nazim. Nazim mengingatkan, agar tak tertipu saat membeli uang lama, sebaiknya melakukan pengecekan harga di media sosial ataupun berbagai marketplace. Berikut ini cara agar uang kuno yang Anda simpan dapat berkilau bak uang baru khususnya uang logam. Melansir Youtube seputar koin, pria itu mengungkap cara membersihkan uang logam hanya dengan 10 ribu saja dalam suatu video. Marilah kita siapkan sebuah alat pembersih yaitu bernama autosol, dibeli seharga 10 ribu rupiah fungsinya ini untuk membersihkan segala jenis logam mulai dari perak, kuningan, perunggu, dan lain-lain. Ungkapnya dikutip dari bankapos.com dengan judul begini caranya agar uang koin seribu rupiah kelapa salit bisa laku jutaan rupiah di kalangan kolektor. Dari pantauan bankapos.com, memang benar koin tersebut langsung bersih usai digosok menggunakan autosol. Bisa dilihat ini koin sebelum dibersihkan kita berikan autosol secukupnya. Kita oleskan di permukaan koin dan digosok searah jarum jam sampai berwarna hitam atau kotorannya keluar kurang lebih 2 hingga 3 menit. Jelanyasnya cotton bud difungsikan untuk membersihkan kotoran yang ada di selah-selah uang. Selanjutnya cotton bud dan tisu berguna untuk membersihkan koin, jelas pria itu. Kondisinya sudah sangat berubah seperti baru dikeluarkan Bank Indonesia, tambahnya berdasarkan pengamatannya di situs jual beli online, harga 1 koin uang seribu rupiah bergambar kelapa sawit dijual mulai dari harga belasan ribu hingga ratusan juta rupiah. Seperti yang dilakukan pelapak Herman 798 jual nori murah di toko online Shopee. Ia menjual 4 uang logam seharga 20 juta yang merupakan uang seribu tahun 1993,1994,1995,1996. Dalam keterangannya, ia menyebutkan pengiriman uang tersebut dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!